Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Apakah puasa kalian hari ini berjalan dengan lancar? Semoga di tengah pandemi ini kita selalu senantiasa diberikan kesehatan Teman-teman, di kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk memaparkan materi tentang sejarah dan perkembangan industri penerbitan di Indonesia Selamat menyimat Penerbitan ialah kegiatan yang memerlukan proses panjang, memerlukan banyak waktu, dan sumber daya manusia Penerbitan tidak bisa berjalan sendiri sebab prinsipnya membutuhkan beberapa keahlian intelektual yang harus dilibatkan di dalamnya Menurut Hasan Pampudi, penerbitan adalah kegiatan mempublikasikan kepada umum kepada hal yang ramai Kata dan gambar yang telah diciptakan oleh orang-orang kreatif Kemudian disunting oleh penyunting, yang selanjutnya digandarkan oleh persetakan Secara umum, sejarah penerbitan yang berada di Indonesia diperkirim menjadi empat bagian Yaitu masa kolonial Belanda, zaman balai pustaka, zaman peranakan Cina, dan zaman ikatan penerbit Penerbitan Indonesia yang sebenarnya dimulai pada abad 17 ketika penjajahan VOC datang ke bumi Indonesia yang membawa mesin cetak Dengan adanya mesin cetak, VOC Belanda mempublikasikan berita mereka melalui berbagai macam produk Mulai dari pamflet, brosur, koran, dan majalah Pada akhir abad 19, terutama di Jawa, tumbuh penerbit dan percetakan milik orang Tionghoa peranakan Dan Indo-Eropa yang menerbitkan sekitar 3.000 judul buku, pamflet, dan terbitan lainnya sebelum kemerdekaan Terbitan mereka terutama buku-buku cerita dalam bahasa Melayu Tionghoa atau Melayu pasar Sementara percetakan menit Indo-Eropa, sebagian besar menerbitkan karya-karya terjemahan dari Eropa ke dalam bahasa Melayu Dunia perbukuan dan penerbitan buku terus berkembang Hal tersebut bisa dilihat dari kemunculan Komisi Bacaan Rakyat Salah satunya karena pemerintah kolonial menganggap novel-novel terjemahan dari kalangan Indo-Cina dan Bumi Putra rendah butuhnya Karya populer kecisan yang bisa merusakkan mental Bumi Putra Pada tahun 1917, Komisi ini berganti nama menjadi Balai Pustaka Dan mulai mencetak ratusan karya mulai dari buku dalam berbagai bahasa Mulai saat itu, Balai Pustaka mulai meluncurkan terjemahan novel-novel Eropa ke dalam bahasa Melayu Ini menjadi titik awal perkembangan kesastraan di tanah Hindia sendiri Di masa penjejahan Jepang pun, penerbitan tetap berjalan Hanya saja, penerbitan buku dan seluruh jenis media yang ada digunakan oleh tentara Jepang untuk kepentingan propaganda Hingga akhirnya, Indonesia mencapai kemerdekaan di tahun 1945 Balai Pustaka mulai menerbitkan buku nasional seperti Pustaka Antara, Pustaka Rakyat, Endang, dan beberapa buku lainnya Pasca kemerdekaan tahun 1950 Balai Pustaka berhasil menerbitkan dan mencetak ulang 1208 judul buku dengan tiras 603.000 eksemplar Di tahun yang sama, mulailah bermunculan penerbit swasta nasional Pada awalnya, mereka bermotif politis dan idealis Mereka tergerak untuk mengambil alih dominasi para penerbit Belanda Yang setelah penyerahan kedaulatan di tahun 1950 masih diizinkan beroperasi di Indonesia Pada tahun 1955, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih dan menasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia Kemudian, masuk ke masa orde baru Seputar penerbitan buku mengalami perubahan kembali Hal yang paling menonjol dalam masalah perbukuan selama orde baru adalah Penerbitan buku yang harus melalui sensor dan persetujuan kejaksaan agung Tercatat, buku-buku karya Pramudia Anantatur, Utut Statang Sontani, dan beberapa pengarang lainnya Tidak dapat dipasarkan karena mereka dinyatakan terlibat G30 SPKI Setelah itu, memasuki era reformasi tahun 1999 Yang dianggap sebagai tahun terbukanya pintu kebebasan di segala bidang Mulai dari sosial, ekonomi, dan politik tanpa kecuali politik perbukuan Pada tahun itu pula, pemerintah mencabut peraturan surat izin usaha penerbitan pers Dengan kebijakan baru itu, semakin banyak orang maupun lembaga mengekspresikan pendapatnya Salah satunya dengan cara menerbitkan buku Zaman Kolonial Belanda Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 Dengan kedatangan Belanda ke Indonesia Menandai awal mulanya penerbitan di Indonesia Pada tahun 1624, Belanda mendatangkan mesin cetak ke Indonesia Dan tahun 1677 terbitlah kamus Melayu Belanda pertama yang diciptakan Yang berjudul Vocabulate of the World and Book Pada tahun 1008, Belanda mendirikan komisi bacaan rakyat pertama di Indonesia Yang merupakan sebuah badan yang mengurusi penerbitan buku di Indonesia Zaman Balai Pustaka Pada tanggal 22 September, pemerintah Belanda membentuk sebuah lembaga yang kemudian diberi nama Balai Pustaka Balai Pustaka berhasil menyebarkan buku-buku bacaan kepada masyarakat Hindia Belanda Dan mampu membantu perkembangan masyarakat Lalu, pada saat pemerintahan penjajahan Jepang Balai Pustaka masih tetap eksis meskipun namanya berubah Saat itu, nama Balai Pustaka diganti menjadi Gusen Riganbu Kokumin Toshio Kyoku Yang antinya Biro Pustaka Rakyat Zaman Peranakan Tionghoa Pada tahun 1855, beberapa surat kabar berbahasa Melayu terbit Seperti Bulanan Bintang Utara, Surat Kabar Betawi, dan Mingguan Selomplet Melayu Terbitnya Surat Kabar Mingguan ataupun Bulanan Sangat penting bagi peranakan Tionghoa yang merupakan seorang pedagang Hal yang menarjubkan diantara tahun 1928 sampai 1930-an Penerbit peranakan Cina menerbitkan hampir seratusan novel Karya 12 pengarang peranakan Tionghoa Kelahiran Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI Ikatan Penerbit Indonesia didirikan atas inisiatif Sultan Takdir Alis Syah Banda, Mr. Yusuf Ahmad, dan Nyonya Noto Sutorjo Ikapi menjadi asosiasi profesi penerbit satu-satunya di Indonesia Dan berdiri pada tanggal 17 Mei 1950 Ikapi resmi berdiri di Jakarta Sebagai wadah penerbit di Indonesia yang berasaskan Pancasila Terima kasih telah menonton!